Tuhan Tidak Kepedagis Hai Sobat Kumil Balik lagi Balik lagi bersama aku Angela Panggabean Di kuliner kita hari Kebetulan hari ini Aku pengen nyobain nih rekomendasi dari temen aku Bakso Katanya enak banget Makanya aku pengen nyobain Kita ikutin ya Kita filmin Aku mau makan sini Yang spesialnya apa nih Bu? Ada lobster Ada lobster Kalau yang baso biasanya Yang spesial apa? Baso apa? Urat Aku sambil kasih Nggak apa-apa Santai-santai Bakso kotak Baso urat Cabai Telur Oh gitu Aku pengen nyobain baso uratnya deh Ini yang besar Terus Masukin yang kecil dulu ya Ada video Ini tuh ada tulangan Ada babat ya Bu ya Ada semua Ada tetelan Tuh tetelan Babat Kikil Kikil Pecinta Tuh sum-sum Pecinta-pecinta jeruan Monggo Silahkan Tuh lihat tuh Cabai juga ada Kayaknya Boleh deh satu aja deh Aku semua bukan penggemar cabai Tapi oke lah Kayaknya aku baso aja dulu deh Bu Berarti aku pake Campur-campur Berarti aku pake baso urat Baso cabai Sama apa lagi sih Bu Biasanya Baso uratnya gede Baso cabainya gede loh Baso cabainya segini loh Gede banget loh itu Boleh deh gak apa-apa Gini Terus mau urat juga Atau urat kecil Boleh urat besar juga boleh Nah ini ya Wuhh Ini daging aja Mau pake apa Babat Usus So ini penampakannya Tuh udah jadi Jadi aku pesennya Itu ada Baso cabai Jadi di dalamnya tuh cabai Aduh Aku bukan penikmat cabai ya Tapi aku coba deh Terus kalau yang ini Dia baso urat Ini tuh dagingnya Gila kan Terus signature-nya disini Itu baso kotak Tuh dia baso kotaknya Siapa yang gak ngiler Kita cobain ya Penasaran nih Si baso cabainya Bisa aku nyobain kuah dulu ya Jadi aku bilang Ya itu bener-bener pake Jadi aku bilang itu dia Kuahnya itu bener-bener pake Dari Aldu tulang-tulang Tulangnya Tetelan Jadi itu direbus Nah itu berasa banget Aldunya Gue gak mau pake cabai Ini udah berasa pedes ya Karena kan udah ada Baso cabainya kan Kita coba dulu Ini yang Aku coba yang uratnya Si basonya itu Gak kayak Gak kayak baso yang lainnya Karena kan mulut gue pikir banget ya Ini bener-bener Daging Biasanya kan Lebih banyak Lebih banyak Tepungnya Daripada si dagingnya Kalau ini Memang bener-bener Dagingnya Bener-bener daging Gitu loh Kalau tepung Kalau kebanyakan tepung Dia agak keras Kalau ini dia lembut Karena dia memang bener-bener Lebih banyak Mengutamakan si daging Kita coba lagi ya Begitu masuk ke mulut Aroma Daging sapinya Langsung Pecah di mulut Wanginya ya Wangi sapinya Wangi dagingnya Jadi kalau gue bilang Ini gak abal-abal Segar lagi Gak enak banget Gak enak banget Cobain baso kotaknya Warna itu memang Masih warna dagingnya Merahnya Coba lihat Iya kan Kalau kebanyakan tepung Itu biasanya agak hitam Enak banget Gue awalnya Tadi masuk ke sini Nyasar Ke warungnya Jadi dia tuh Masuk dari jalan kecil Dari gang kecil Terus bercabang Gitu Es teh manisnya Juga enak Tehnya ini memang Bener-bener Kayaknya Bukan teh yang dibikin Dari pagi Enak banget loh Es teh manisnya Serius recommended Banget Enak banget Ini ya Gue cobain tuh ya Ini sih bakso uratnya Gue makan Gak enak Lembut Gak lembut banget Aroma daging sapinya Dapet Rasa kuahnya Enak Gak enak Gak enak banget Gak komen Gak Buat kalian Yang pengen nyari Bakso yang enak banget Yang mantul Kata temen gue Yang mantul Wajib kesini Bakso kotak Nanti alamatnya Gue sertain di si bawah ya Recommended banget Buat kalian Oh iya Tahu Tadi gue nanya ke ibunya Bakso tahunya ada gak Ternyata ada dia Jadi dia modelnya itu Sudah di meja Nih kayak begini nih Bakso tahunya Bakso tahu kukus Tuh dia Bakso tahunya Ini tadi penampakan Bakso tahu yang gue ambil Tuh Lihat Kita cobain ya Bakso tahunya Tahunya sendiri Sudah enak banget Bukan kayak tahu-tahu Yang kayak biasanya Yang di warung-warung Bakso tuh kan Rasanya agak kurang Kayaknya gimana gitu Tahunya aja enak Gimana dicampur Paknya bakso Nanget 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 enak banget nah sekarang challenge gue itu adalah makan basah cabe kalian yang subscriber aku yang tahu banget aku siapa aku pasti tahu kalau aku nggak bisa makan cabe tapi gue pengen makan takut sih enak banget aku harus bisa selamat menikmati cabainya gue buang aja aduk, buka gue langsung merah jadi ini basah cabainya cabainya udah gue buang karena gue gak kuat gue tadi baru satu gigit aja lu liat aja sekarang muka gue udah merah ada keringetan kita coba ya makasih mbak ya serius, ini enak banget enak banget kalian tuh mau coba gila, des banget jadi ini terakhir basah terakhir basah cabai udah lama dari Hai berarti ya sampai nangiskan lihat pedes banget gila ibu bu aku boleh nambah esai manis ya pakai gelas ini aja nggak apa-apa Hai ah dia penas banget Tuhan hai 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 gila Hai 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 enak serius enak lembut, kenyal, daging banget, kalau baso lain kebanyakan tepung ya, jadi kan keras kalau ini daging loh, rasa banget dagingnya tepung cuma buat ikat doang mbak, jadi satu kilo daging, tepungnya satu on doang oh pantesan, lembut banget, satu kilo daging, satu on si tepungnya jadi cuma buat ngerekatin doang, pantesan, empuk banget ternyata sampai nangis gue tuh liat tuh mata gue, muka gue merah gila, desak, lu mesti coba nih desak, desak darah purwa lu mesti coba ini lu pecinta cabe, nih, datang gak sini tuh, gue baru tinggalin ngobrol doang sama onernya tuh liat nih, kalau kuahnya seperti ini, berarti ini bener-bener dari kaldu dari tulang pokoknya dari si sapi tersebut, pokoknya dari komponen-komponen si sapi lu liat dong ya ampun ini adalah baso tahu yang kedua lu liat serius ini enak banget loh tahunya tuh enak banget, lembut banget bukan kayak tahu yang lainnya kalau gue di Pontianak bilangnya itu tahu Cina biasanya ya kalau gue bilang aku coba ya aku coba lagi kita makan enak banget enak banget jadi untuk harganya itu satu porsi start dari Rp12.000 sampai dengan Rp50.000 kalau yang lobster setiap weekend kata si ibunya itu satu porsi Rp50.000 tapi itu banyak banget, jadi udah dapat bakso lobster dua urat, dua cabai, dua kotak ada lagi yang kecil-kecil yang bulat-bulat banyak kan ada yang promosi ada yang promosi kalau kesini pasang minumnya esel manisnya aja esel manisnya enak banget oke selesai tinggal si cabai-cabai aja cabai-cabaian sama kuah sisa dikit goreng bakot satu sisi kenyang yang di satu sisi pedes banget ibu punya ku berapa? ibu silahkan duduk tadi makamnya baso urat satu baso cabai satu kotak satu tambang kotak Rp4.000 baso tahunya Rp2.000 Rp2.000 sama ST2 Rp48.000 cuma Rp48.000 loh murah murah banget ibu udah makan banyak loh Rp30.000 Rp50.000 ini ini onernya eh ya ampun hahaha sama-sama tuh lihat rame banget gila murah banget gua makan banyak dan lu tuh gua bayar berapa? cuma Rp48.000 Rp8.000 aja oke kulineran hari ini sudah selesai enak recommended banget kalian pasti semuanya pasti suka aku aja suka banget suka banget suka banget dan pasti bahkan kesengingin aja aku pengen nyoba baso lobster nya tapi karena ini udah banyak banget dan aku udah kenyang banget kayak yang ntar next barang-barang sama teman aku yaudah karena udah banyak banget ini enak 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 banget enak 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 banget enak banget enak banget enak banget thank you buat temen gue Riki yang udah rekomendasiin ini makanan ini bapak enak banget buat kalian yang punya rekomend gue mau sih makan kemana 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 sok tinggal masukin ke komen gue nanti gue datengin gue usahain gue filmin buat kalian so thank you for watching happy watching buat kalian buat yang pertama kali jangan lupa di subscribe di like di komen yang banyak-banyak buat kalian yang sudah subscribe jangan lupa di komen di like ya sampai ketemu next video gue selanjutnya ya amin ibu next aku kesini lagi ya sama temanku bye ya ya sudah ya daaaah